Seorang ayah tega menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai pelampiasan nafsunya selama hampir 5 tahun. Pelaku berinisial S berusia 54 tahun, merupakan warga Tanjung Morawai, Kabupaten Deli, Serdang. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku disebut sudah melakukan perbuatannya sebanyak 16 kali kepada anak kandungnya itu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Indra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Indra. Saat ini, UNI PPA Polresa di serang kiri masih terus melakukan pengembangan atas kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri. Jadi, kasus ini terungkap pertama kali sekitar dua minggu lalu, di mana pada saat itu korban atas inisial SN ini mengadukan apa yang ia alami kepada temannya. Baru kemudian, temannya ini selanjutnya mengadukan ke pemerintahan desa. Pada saat itu, orang tua atau ibu kandung korban sendiri belum mengetahui. Baru ibu kandung korban ini baru mengetahui setelah pemerintah desa memanggil ibu korban ke kantor desa. Dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian, untuk sementara ini, ayah pelaku ini, maksud saya pelaku ini sudah melakukan perbuatannya sebanyak 16 kali. Namun, kepada kami saat diwasatai pihak pelaku ini, maksud saya melakukan perbuatannya baru tersisa karena sudah terlalu banyak ini pihak polis yang masih terus melakukan pendalaman. Seberapa banyak sebenarnya pelaku sudah menggauli atau menggagahi anak kandungnya ini sendiri. Korban ini sendiri adalah anak keempat dari isi kedua pelaku. Pelaku ini sudah sekali menikah pada saat menikmati, hingga menghasilkan dua orang anak itu. Pada pernikahan itu menghasilkan empat orang anak. Korban adalah satu-satunya anak kandung pelaku yang berjenis kelamin perempuan. Selain ditangani oleh Satreskrim Polresta Deliserdang, kasus ini juga itu sekarang didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deliserdang. Jadi, menurut pihak Lembaga Perlindungan Anak, itu kasus ini sudah terjadi sejak tahun 2018. Artinya, pada saat itu korban ini masih SD, sementara sampai saat ini itu korban sudah duduk di bangku SMP. Jadi, ibu korban sendiri mengaku kepada LPA, Lembaga Perlindungan Anak ini bahwasannya ibu korban ini memang selama ini ada curiga mengapa? Karena pernah mendapatkan pesadar ahdi, rasur yang selama ini mereka tiba di namun. Karena memang sehari itu laku suami-ibunya ini dalam hidup masyarakat. Terima kasih. Selain sering mengekahi anak kandungan, ini juga melakukan buahan 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 panasik terhadap hewan seperti kambing maupun ayam. Hanya saja, populisian ini masih bisa memasukannya dalam berita acara pemeriksaan mengingat kasus yang dilaporkan untuk pelecehan terhadap hewan ini. Tidak ada laporannya sejauh ini, saya kembalikan kepada meh di studio. Baik, terima kasih Indra dari Tribun Medan atas laporan Anda. Dan tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kasut reskrim Polresta Deli Serdang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemudian dapat kita jelaskan dari sara skrim Polresta Deli Serdang, ada sedang menangani dan sudah mengamalkan pelaku initial S, di mana pelaku ini merupakan orang tua kandung dari siporban. Di mana pelaku ini sudah melakukan perbuatannya sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, kemarin tahun 2021 terakhir. Sehingga total berdasarkan hasil pemeriksaan kami, total ada sampai sekitar sebanyak 16 kali melakukan perbuatan pecah bulan. Di mana setiap kali si pelaku melakukan perbuatannya, selalu melakukan pengancaman dan juga kekerasan. Sehingga seringkali berdasarkan kesalahan dari saksi dan juga kesalahan dari pelaku, si korban sendiri berteriak-berteriak. Namun karena ketidakmampuannya untuk tidak tolong, sehingga secara terpaksa melayani atau menjadi keinginan daripada si pelaku. Kemudian awal dari kejadian yang terungkap, di mana untuk sekorban, sudah hampir 3 hari tidak pulang ke rumah. Sehingga akhirnya diketahui informasi, korban merasa depresi, takut melihat orang tuanya, bapak kandungnya yang sering melakukan perbuatan pecah bulan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!